Mendekati hari-hari menjelang Ramadan, tradisi nyekar di Kota Bengkulu masih berlangsung. Seperti di Taman Pemakaman Umum Tanda Wakaf Jalan Beringin, Kuran Padang Jati, Kota Bengkulu. Memasuki bulan suci Ramadan, sebagian umat Islam melakukan tradisi nyekar atau berziara ke pemakaman untuk mendoakan keluarga atau kerabatnya. Salah seorang peziara, Ujang Bahtiar, mengatakan hampir setiap tahun menjelang Ramadan, dirinya selalu datang untuk membersihkan area makam keluarganya yang sudah puluhan tahun meninggal sekaligus mendoakannya. Ujang menyampaikan dengan berziara kubur, sebagai umat Islam tentunya harus selalu mengingat kematian. Dirinya menambahkan sebagai umat Islam harus menyambut Ramadan dengan sukacita. Dalam rangka masuk bulan suci Ramadan, tiap tahun berarti kita hampir, tiap tahun insya Allah. Mendoakan keluarga-keluarga yang ada di sini maupun umat Islam yang ada di sekitar kita ini, baik yang sudah mati maupun yang masih hidup. Sementara itu, seorang penjaga parkir yang juga berjualan bunga gadis menyebut bahwa sejak sepekan yang lalu peziara kota Bengkulu sudah mulai mendatangi area pemakaman ini. Banyaknya warga yang berziara dirinya sebagai penjual bunga musiman, mendapatkan keuntungan yang tinggi dari peziara yang membeli bunganya. Dari Kota Bengkulu, Tim Liputan TVRI Bengkulu melaporkan.